Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisoto Syakira, mahasiswa program studi pendidikan biologi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaharkan materi mengenai funghi yang berasal dari divisi Ascomicota dengan spesies Aspergillus spi. Baik, langsung saja. Pengertian Aspergillus spi Aspergillus spi adalah suatu jenis jamur dari divisi Ascomicota. Aspergillus spi terdapat di alam dan hidup sebagai sub-profit, tumbuh di daerah tropik dengan kelembapan yang tinggi. Aspergillus mampu memproduksi minkotoksin karena memiliki gen yang mampu memproduksinya. Habitat asli Aspergillus spi di dalam tanah dalam kondisi yang menguntungkan, meliputi kadar-kadar air yang tinggi dengan kondisi yang baik. Kemudian, klasifikasi Aspergillus spi. Pertama, kingdom, funghi, divisi Ascomicota, kelas Ascomicetes, ordo eurotiales, famili trichomaceae, genus Aspergillus, dan spesies Aspergillus spi. Selanjutnya, morfologi Aspergillus spi. Aspergillus bercabang seperti pohon atau kipas, dan miselim bercabang. Sedangkan hifa yang muncul di atas permukaan merupakan hifa pertil. Koloninya berkelompok, konedifiora berseptat atau nonseptat, yang muncul dari sel kaki. Pada ujung hifa muncul sebuah gelembung, pada sterygma muncul konidum-konidum yang tersusun berurutan mirip untayan mutiara. Konidum-konidum ini dapat berwarna hitam, coklat, kuning tua, dan hijau yang memberi warna tertentu pada jamur. Gambarnya dapat kita lihat seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, identifikasi Aspergillus spi. Aspergillus spi ini terdiri atas Aspergillus flavus, kemudian Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, kemudian Aspergillus tereus. Nah, Aspergillus flavus, jamur dalam grup ini sering menyebabkan kerusakan pada makanan. Koloni memiliki corak kuning hijau atau kuning abu-abu. Konidifornya tak berwarna, kasar, bagian atas agak tegak bulat, serta konidia kasar dengan macam-macam warna. Struktur dari Aspergillus flavus dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus ini memiliki konidia atas berbentuk warna hijau. Koloni bias hijau kelabu atau hijau halus. Struktur dari Aspergillus fumigatus ini jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, Aspergillus niger. Aspergillus niger ini memiliki konidia atas berwarna hitam, hitam kecoklatan, dan coklat violet. Bagian atas membesar dan membentuk lubosa. Konidifornya halus tak berwarna atau berwarna coklat kuni. Fesikal berbentuk lubosa dengan bagian atas membesar bagian ujung seperti batang yang kecil. Strukturnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian yang keempat, Aspergillus stereus. Fungi ini mempunyai konidia di bagian atas berwarna putih, konidifornya kasar, dan berdinding halus tak berwarna. Untuk strukturnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, Patogenesis Aspergillus SP Nah, penyakit yang ditularkan melalui makanan timbul setelah memakan makanan yang tercebar mikroorganisme patogen. Salah satu jamur yang sering mencemari makanan adalah Aspergillus SP. Jamur Aspergillus SP adalah jamur yang menghasilkan aflatoksin, yaitu toksin yang dapat mematikan manusia karena dapat menyebabkan kanker hati apabila masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kebutuhan air, suhu, kebutuhan oksigen dan pH, kemudian subtrat atau media, dan yang terakhir adalah komponen penghambat. Nah, di sini perlu saya tekankan pada kebanyakan jamur dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang berada pada kisaran 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Namun, ada juga jamur yang dapat tumbuh baik pada kisaran suhu yang berada pada 35 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian, pada pH, biasanya jamur dapat tumbuh baik jika berada pada pH 2 sampai 8. Namun, secara umum, jamur ternyata dapat tumbuh lebih baik jika berada dalam kondisi asam atau pH yang lemah. Kemudian, subtrat atau media. Nah, jamur biasanya dapat tumbuh baik jika berada pada subtrat atau media tumbuh yang mengandung lipid yang banyak dan kondisi yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!